hai 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 sakit kaksel operasi jadi sebelum operasi perasaan kau biasa aja saya mau tanya Bapak nih seberapa jauh Bapak mengerti apa itu apa yang Bapak tahu tentang ini operasi kan Bapak saya potong ini Bapak mahu wajar gitu jadi ini untuk obatnya atau untuk apa-apa ya untuk pemobatan untuk cinta darah Hai nah jadi untuk apanya semangatnya untuk Hai tujuan operasi itu apa bukan ini bukan obat nih ini nah tapi apa minyakkan minyakkan untuk apanya untuk mengancatkan proses-proses ya jadi jadi ini bukan obat ya Bapak saya operasi tapi Bapak nggak takut dan nah itu penting maksud saya berarti Bapak Bapak udah mengerti kadang-kadang orang nggak ngerti mau operasi ketakutan gitu ya kan modul saat disuruh cuci darah sama apa disuruh peduk terbeda lah ini nggak apa nih mau dioperasi apa itu ya padahal tujuan operasi kan kita melukai Bapak di Bapak nggak takut kan jadi Bapak sekarang udah seminggu ya ini udah seminggu ya kontrol biasanya saya biasa seminggu setelah operasi kontrol kita ada evaluasi lagi namanya WSG WSG evaluasi namanya ya kita mengevaluasi setelah operasi tiket keberhasilannya ada seminggu ini harus kita tahu nih rukanya baik nggak ada merah nggak dia ya kemudian ada nggak ada desirannya ini biasanya kita dapat di daerah ini apa desir nggak terasa menurut Bapak Bapak nggak ada ya ya ini dia tangan Bapak ke sini ha ini ini nampaknya bangk Ini indah, raba-raba saja, lukanya tidak apa-apa, ini berdesir ya, ini tandanya dia ada ini ya, cuma ini jangan terlalu ketat, ini berbekas ini ya, ini nampak lonjol tidak ini, nanti kamu lihat ya. Ini meraba trill itu harus tahu ya, itu tandanya berarti dari arterinya mengalir ke vena yang kita sambung ya, ini tidak ada alat di dalam, jangan dipilih nanti ada alat ya, nah ini yang belum, kemudian nanti ini kan bisa dipakainya setelah satu setengah bulan ya, nah sementara CDR ini bisa langsung dipakai. Tujuhnya operasi ini adalah untuk sese-nya, bukan obat. Jadi pertama kita akan lakukan evaluasi, namanya USD, evaluasi ya, kita jadi, USD evaluasi adalah menilai awal nih, sudah ada enggak gitu ya. Itu dia, itu yang benar-benar betul itu adalah draining pennya, mana arterinya? Nah kalau mau lihat arteri, ini artinya juga kita, draining pen kita lihat ke bawah, lihat sambungannya di sini ya. Nah itu tempat sambungannya, kalau diwarnain, akan nampaknya. Nah ya, jadi itu arteri, itu draining pen namanya ya, pen A, yang kita harapkan dia makin membesar nanti ya. Seperti itu, sehingga nanti dari seminggu kita nilai, kita lihat berapa diameternya udah gitu ya. 0,56, target kita paling tinggal itu 6, 0,6 ya. Ini namanya rule of sick namanya ya. Jadi kita bisa nilai lagi, berapa sih frekuensi itunya, volume per menitnya. Nah, waktunya rule of sick itu maksudnya 6 mili, diameternya minimal. Kemudian, apa lagi? Jarak dari kulit 6 mili. Ya. Jarak dari kulit 6 mili. Kita lihat juga, ada enggak 6 mili gitu ya. Ini harus tipis di bawah kulit. 0,24. Maksimal 6 mili kalau 6 mili udah tercapai 2 target kan, tapi ini belum ya, 0,56 masih belum ya. Kemudian, apa lagi? Waktunya, ya. Waktunya harus 6 minggu. Nah, jadi semua rule of sick namanya. Jadi 6 minggu, volume-nya nanti kita bisa hitung juga harusnya dengan 600, 600 minimal volume per detik yang lewat. Nah, ini yang perlu nih, yang namanya rule of sick. Jadi, aturan 6 namanya. Jadi, jauh dari kulitnya, maksimal. Diameternya udah 6 mili juga. Waktunya, udah 6 minggu baru mesti dipakai. Nah, ini udah dekat nih, 0,56 baru kan. Dan seminggu aja udah 0,56 maksud saya. Jadi, nanti setelah itu, mungkin dalam 2 minggu lagi udah. Ya, nggak gitu. Tapi, paling baik tuh, ya, bahwa di atas 1 cm. Tadi ini, ya, sudah dekat gitu. Ya. Nah, ini, ini nanti kontrol lagi 5 minggu lagi. Jadi, udah 6 minggu, nanti kita nilai udah bisa nggak dipakai atau belum. Kalau diameternya belum cukup, volumenya belum besar, ya, mungkin lah. Mas, kontrol lagi 2 minggu. Jika udah cukup, dia bisa masuk. Nah, setelah 1 minggu ini, harus hatihan, ya. Harus hatihan, supaya dia makin cepat besar. Tapi, tidak boleh dipakai untuk tepuk, tertimpa, pasang tensi di sini, ya. Kemudian, tidak boleh juga ngangkat beban. Kadang-kadang, kalau kecil, mau buka pintu, mau buka itu saja, sudah besar. Ya. Itu, kalau sekitar gini, bisa ya kan? Kalau untuk makan, minum, ya, untuk ngangkat-ngangkat kelas, ya, harian-harian boleh. Tapi, yang terkeluan nggak boleh lagi, bertumpu nggak boleh lagi, ya. Jadi, itu sering hilang juga. Pasti, berbau ini sopa semua. Ya, ini, bisa disorot di sini, nampak, ya. Secara apa aja, nampak, ya. Tonjolannya itu nampak. Itu udah mulai tanda jadi, ya. Nah, jadi, jangan sampai hilang juga. Harus pandai-pandai menjaganya, ya. Nah, tidak boleh yang mempunyai darah sama, itu lagi, suksinya, ya. Nanti setelah, sekarang hari apa, Adi? Jumat. Jumat depan sudah boleh dilepas, kemudian dioles-betarkan seperti itu saja.